Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah Film yang dibahas kali ini berjudul The Wolf of Wall Street yang dirilis pada tahun 2013 Film ini bercerita tentang seorang pria yang kehidupannya biasa-biasa saja Kemudian menjadi orang yang sukses setelah bekerja keras dalam membangun usahanya Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya Terlihat seorang pria sedang turun dari bis kota Dia bernama Jordan Belfort yang akan masuk kerja di sebuah perusahaan pialang saham Jordan lahir dari keluarga sederhana, dia juga seorang lelaki yang baik dan setia pada istrinya Setelah menikah, dia tinggal di sebuah apartemen sederhana dan Jordan juga magang di sebuah perusahaan pialang saham yang berada di Wall Street Sebagai karyawan baru, tentu dia menjadi sasaran ospek oleh para seniornya Bahkan berbagai cersaan dan hinaan dia dapatkan Kemudian di kantor, Jordan bertemu dengan Mark Hanna, seorang pialang saham senior yang telah sukses menjual berjuta-juta lembar saham terkenal Hanna ditugaskan untuk menjadi pembimbing Jordan selama dia magang Pada hari pertama, Jordan diperlihatkan kemampuan Hanna dalam menjual saham Dalam waktu singkat, Hanna berhasil menjual 2.000 lembar saham Microsoft Hal itu tentu suatu prestasi yang sangat membanggakan dan dapat apresiasi dari semua pihak Kemudian Jordan diajak makan siang oleh Hanna untuk merayakan keberhasilannya Pada sesi makan siang, Hanna banyak mengajari Jordan bagaimana cara menjual saham, teori dan praktik yang ada di pasar saham Sampai resiko dan hal hitam yang ada di pasar saham Tak hanya itu, Hanna juga mengajak Jordan untuk memakai narkoba Malam harinya, mereka pergi ke klub malam dan berkencan dengan banyak wanita di sana Semenjak itu, perilaku Jordan berubah 180 derajat Setelah beberapa lama magang bersama Hanna Akhirnya Jordan diangkat menjadi pialang saham bersertifikat di perusahaan tersebut Namun hal itu tak berlangsung lama Karena pada hari pertama, ia bekerja Mengalami Black Monday atau Senin Hitam Yaitu nilai saham yang dijual di perusahaannya Terkoreksi tajam hingga anjlok sampai 500% Semua orang panik dengan hal itu yang terus terjadi sampai penutupan bursa saham Hal itu menyebabkan perusahaan tempat Jordan bekerja, bangkrut dan ditutup Jordan pun kehilangan pekerjaannya Jordan pulang dan menceritakan hal tersebut pada istrinya Lalu istrinya berencana menjual cincin tunangan mereka untuk modal Namun Jordan tak mengizinkannya Jordan selanjutnya mencari lowongan pekerjaan di koran Dan akhirnya ia menemukan lowongan pialang saham di sebuah perusahaan Yang menjual saham lokal di Long Island Melihat iklan tersebut, Jordan langsung bergegas menuju Long Island Sesampainya di sana, Jordan kaget melihat kantornya Karena tak seperti kantor bursa saham pada umumnya Ruangan kecil dan tak ada komputer Mereka hanya menggunakan kertas seperti kertas karcis Untuk menjual sahamnya Ternyata perusahaan itu hanya menjual penistok atau saham gorengan Yaitu saham perusahaan yang gagal melantai di bursa saham nasional Dan juga perusahaan yang beromset kecil Perusahaan itu menyasar kalangan menengah ke bawah sebagai investornya Namun ada hal yang menarik Yakni komisi yang diberikan kepada pialang saham mencapai 50% Misal ia berhasil menjual 10 ribu dolar Maka pialang itu mendapat 5 ribu dolar Tentu hal itu sangat menggiurkan dan komisi yang paling besar Jika dibanding perusahaan lain Hari pertama Jordan bekerja Berbekal ilmu yang ia dapatkan dari perusahaan sebelumnya Dan kepiawayannya dalam berretorika Akhirnya ia berhasil menjual saham sebesar 4 ribu dolar Hal tersebut membuat seisi kantor tercengang Karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya Selain itu cara Jordan menjual saham dan cara meyakinkan orang tentang saham yang akan ia jual memukau teman-temannya Oleh karena itu, sesuai janjinya Jordan mendapatkan komisi 50% dari saham yang berhasil ia jual Sehingga ia mendapat komisi sebesar 2 ribu dolar Kesuksesan Jordan terus berlanjut dengan bermodal membual kepada orang Ia sampai bisa mendapatkan penghasilan 72 ribu dolar per bulan Dan ia bisa membeli mobil sport Jaguar Ketika sedang makan di restoran Jordan bertemu dengan Donnie Dia adalah salah satu tetangga di apartemennya Yang merupakan pejandu narkoba Serta memiliki kelakuan yang kurang baik Kemudian Donnie bertanya Apa pekerjaanmu dan berapa penghasilan sebulan Karena Donnie merasa aneh Jordan tinggal di satu tower apartemen dengannya Tapi ia bisa beli mobil sport yang mewah Jordan pun menjawab Pada awalnya Donnie tak percaya dengan hal itu Namun setelah Jordan mengeluarkan struk gajinya Donnie langsung kaget dan saat itu juga Donnie memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya Kemudian memilih bekerja pada Jordan Setelah itu Jordan dan Donnie memutuskan bekerja sama Dan membuka perusahaan penjualan saham sendiri Dengan memanfaatkan sebuah garasi menjadi kantor Kemudian mereka juga mengajak beberapa temannya Untuk bergabung di perusahaannya Dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar Namun Jordan tak puas hanya menjual saham penistok Atau saham gorengan Jordan ingin memperbesar usahanya Dan ingin menjual sahamnya pada orang kaya Namun para orang pada dasarnya pintar Dan tak akan mau membeli saham gorengan Dari perusahaan yang belum jelas reputasinya Oleh karena itu Jordan mengubah perusahaannya Dengan nama Stratman Oakman dengan harapan Dapat menarik investor para orang kaya Untuk beli saham di perusahaannya Selanjutnya Jordan juga melatih karyawannya Strategi dalam menjual saham Dan memberikan mereka skrip Bagaimana mereka menawarkan dan meyakinkan investor Tak hanya itu Jordan juga memakai strategi yang sesuai aturan Tapi dia juga memakai cara ilegal Untuk meyakinkan para investor tentang reputasi perusahaan Dengan cara itu lama-kelamaan perusahaan Stratman Oakman semakin besar Karyawan yang semakin banyak dan investor yang semakin bertambah Berkat hal itu perusahaan milik Jordan berhasil pindah ke Wall Street Kemudian untuk merayakan keberhasilan perusahaan itu Mengadakan pesta dengan mengundang penari erotis Serta kencan secara massal di kantor perusahaan Perkembangan perusahaan Stratman Oakman tentu menarik perhatian perusahaan lain di Wall Street Tak terkecuali agen federal FBI yang ikut melakukan penyelidikan terhadap Stratman Oakman Selain itu, salah satu majalah bisnis terkenal juga mewawancarai Jordan Karena perkembangan perusahaan tersebut Namun artikel yang dimuat justru menjelek-jelekan Jordan Dengan judul The Wolf of Wall Street Dan menuduhnya sebagai Robin Hood Karena mengambil uang dari orang kaya untuk dirinya Terbitnya artikel tersebut membuat Jordan marah Dan istrinya mencoba menenangkannya Namun di sisi lain pemberitaan tersebut Malah semakin membuat Stratman Oakman semakin terkenal Dan banyak orang yang melamar di perusahaan tersebut Semakin hari kantor Jordan semakin gila Mereka tak malu lagi melakukan tindak asusila Dan memakai narkoba di kantor Jordan lalu mengangkat ayahnya Sebagai kepala keamanan di perusahaan tersebut Hal itu membuat sang ayah mengetahui Kelakuan buruk Jordan yang suka mabuk Main perempuan dan pecandu narkoba Selain itu Jordan juga mulai bosan terhadap istrinya Yang bernama Teresa Sehingga Jordan mencari kesenangan dengan wanita lain Selanjutnya Para founder perusahaan Stratman Oakman Kembali mengadakan pesta di rumah Jordan Mereka juga membahas ekspansi bisnis Yaitu ingin menjual saham perusahaan Yang berencana melantai di bursa saham Kebetulan Donnie memiliki seorang teman Yang memiliki perusahaan yang potensial Untuk go public atau melantai di bursa Yaitu Steffi Madam Perusahaan yang mendesain dan memproduksi Sepatu wanita Diketahui telah banyak perusahaan Pialang saham yang sangat menginginkan Menjualkan saham perusahaan tersebut Kemudian Jordan menyuruh Donnie Untuk membujuk Steffi Madam Agar mau menjual sahamnya Melalui di perusahaan Jordan Tak lama kemudian datang gadis cantik Yang bernama Naomi Mengunjungi pesta bersama pacarnya Jordan langsung jatuh cinta Pada pandangan pertama dengan Naomi Dan tak membuang waktu Jordan langsung berusaha mendekati Naomi Walaupun mereka sama-sama telah memiliki pasangan Namun istri Jordan Teresa Tahu perilaku mata kerenjang Jordan Sedang beraksi dan langsung menghampiri Jordan dan Naomi Tapi bukan buaya besar namanya Kalau ia gagal Ia kemudian menyuruh sekretarisnya Untuk meminta nomor Naomi Selanjutnya secara sembunyi-sembunyi Jordan kencan dengan Naomi Hal tersebut dilakukan mereka Berulang kali selama beberapa waktu Hingga suatu ketika mereka tertangkap basah Oleh Teresa Istri Jordan Sedang bercinta di mobil Beberapa hari kemudian Jordan dan Teresa Akhirnya bercerai Jordan kemudian pindah ke apartemen Naomi Selanjutnya Jordan kembali melakukan kecurangan Dengan mempermainkan harga saham Dengan bantuan temannya yang bernama Brad Mereka memperoleh keuntungan berlipat Dari hasil permainan saham itu Beberapa waktu kemudian Perusahaan Jordan diaudit oleh SIC Yaitu semacam badan pengawas pasar modal atau saham Namun Jordan tidak tinggal diam Ia lalu mengakali mereka Dengan membuat suhu ruangan yang sangat dingin Sehingga para auditor SIC tidak berkonsentrasi Setelah sekian lama Jordan dan Naomi berpacaran Pada suatu malam Jordan melamar Naomi Dan kemudian mereka menikah Dengan perayaan yang mewah Dengan mengundang keluarga Naomi Yaitu Bibi Emma Dan juga teman-teman mereka Walaupun telah menikah dengan Naomi Kebiasaan buruk Jordan tidak berubah Ia tetap suka berpesta Dan berkencan dengan banyak perempuan Hal itu tentu memicu kemarahan Naomi Sehingga mereka sering berdengar di rumah Pada suatu pagi Jordan menunjukkan kepiaweannya Untuk mempengaruhi orang Dengan membawa Steve Madame Untuk melakukan APO Atau melantai bursa Untuk pertama kalinya Di perusahaan Jordan Walaupun sudah banyak Mendapat keuntungan Tapi dia kembali berbuat surang Dengan memanipulasi Telepon di kantornya Serta memanipulasi Jumlah lembar saham Yang mereka jual Tak butuh waktu lama Proyeksi penjualan Sesuai dengan yang diinginkan Jordan Saham tersebut Laku keras di pasar Dan nilai penjualannya Terus naik Di sisi lain Agen FBI Terus melakukan penyelidikan Terhadap Jordan Bahkan mereka sampai Memeriksa video Pernikahan Jordan Dengan Naomi Hal itu Membuat Jordan Merasa terganggu Oleh karena itu Jordan menghubungi Pengacaranya Dan pengacara itu Menyarankan Agar tidak bertemu Atau berhubungan Dengan agen FBI Begitu juga Yang berafiliasi Dengan mereka Namun Jordan Melakukan hal ceroboh Ia tak mengikuti Nasehat dari pengacaranya Dan malah menemui Agen FBI itu Dengan maksud Untuk menyuap mereka Yang mereka Tak bisa disuap Dan akan tetap Melanjutkan penyelidikannya Setelah gagal Untuk menyuap FBI Jordan Lalu terbang ke Swiss Untuk menyembunyikan Uangnya Sekaligus Untuk menghilangkan Barang bukti Kejahatannya Atas saran Dari banker Swiss Agar uang itu Tidak dapat Dilacak oleh Pihak Amerika Maka Jordan Harus menyelundupkan Uangnya Dengan nama Orang lain Yang bukan Warga Amerika Akhirnya Untuk mengelabui Pihak Amerika Jordan meminjam Nama salah satu Keluarga Naomi Yaitu Bibi Emma Yang kebetulan Ia adalah Orang Eropa Namun Uang Jordan Dan koleganya Sangat banyak Sehingga perlu Orang lagi Untuk menyelundupkan Uang ke Swiss Kemudian Jordan Meminta bantuan Istri Brett Yang kebetulan Orang Eropa Untuk membantu Menyelundupkan Uang mereka Tapi Ketegangan terjadi Dikala Brett Tak mau membawa Uang milik Donnie Karena Donnie Bersikap angkuh Dan merendahkan Brett Oleh karena itu Cekcok diantara Mereka pun terjadi Untungnya Dapat ditengahi Oleh Jordan Saat Brett Mau membawa Uang Donnie Pertenggaran Di antara mereka Kembali terjadi Sehingga Memancing perhatian Polisi yang Sedang patroli Dan menyebabkan Brett ditangkap Namun beruntung Donnie dapat kabur Donnie Merasa bersalah Atas kejadian itu Dan agar hatinya Tenang Donnie Mengajak Jordan Untuk pesta Narkoba Dan mereka Minum banyak pil Sampai melebih dosis Tak lama kemudian Pengacaranya Menelpon Agar ia Tak lagi Menggunakan Telepon rumahnya Ataupun di kantornya Karena Telepon itu Telah disadap FBI Jordan Lalu bergegas Ke telepon umum Untuk melanjutkan Percakapannya Dengan sang pengacara Selanjutnya Selanjutnya Pengacara itu Memberitahu Jika Brett Ditangkap Polisi Akibat Berkelahi Dengan Donnie Tiba-tiba Di tengah Percakapan Efek obat Yang diminum Donnie Beraksi Sehingga Menyebabkan Donnie Teler berat Naomi Kemudian Menelpon Jordan Karena Melakukan hal Ceroboh Dengan Menelpon Ke Bang Swiss Melalui Telepon Rumahnya Dan Naomi Meminta Jordan Untuk Cepat Pulang Akhirnya Dengan Kondisi Teler Dan Kaki Yang Terseok Jordan Pulang Dengan Ugal-ugalan Sesampainya Di rumah Jordan Marah Pada Donnie Hingga Mereka Berkelahi Namun Donnie Tiba-tiba Sesak Nafas Dan Hampir Mati Jordan Yang tadinya Marah Kepada Donnie Lalu Kasihan Dan Menolong Donnie Beberapa Waktu Kemudian datang ke Swiss jika tidak ia akan memalsukan tanda tangannya akhirnya Jordan segera berangkat ke Swiss namun di tengah perjalanan kapal mereka dihantam gelombang tinggi sehingga karam beruntungnya mereka ditolong oleh pelaut yang sedang melintas kemudian Jordan segera menghubungi pesawat charter untuk menjemput mereka tapi nasib sial kembali menimpa mereka pesawat yang akan membawa mereka tiba-tiba kecelakaan di dekat kapal mereka berbagai musibah yang menimpa Jordan membuat ia sadar dan ia akhirnya tobat ia juga harus merelakan uangnya yang ada di bank Swiss yang diambil oleh banker itu Jordan kemudian menjalani rehabilitasi narkoba dan menjadi motivator mengenai investasi saham namun ia ditangkap FBI karena tuduhan pencucian uang ia juga harus menghadapi tuntutan di pengadilan dan dibutus bersalah sehingga harus membayar denda 10 juta dolar Jordan sampai harus menggadaikan rumahnya untuk membayar hukuman tersebut selain itu para koleganya juga ditangkap satu persatu karena terbukti melakukan pencucian uang begitu pula dengan sawrel bangkir itu ditangkap karena penipuan surat berharga pada orang lain FBI masih belum puas dalam pengungkapan kasus Jordan mereka masih ingin mendalami dugaan keterlibatan orang lain dalam kasus Jordan serta mencari kemungkinan dengan kasus lain yang berkaitan oleh karena itu pihak FBI menawarkan Jordan untuk menjadi justice kolaborator dalam pengungkapan kasus tersebut jika Jordan mau maka hukuman Jordan akan dikurangi dan Jordan setuju kemudian ketika di rumah sikap Naomi dingin pada Jordan mereka pun tercinta tak seperti biasanya dan ternyata itu adalah yang terakhir kali karena Naomi sudah tak lagi suka pada Jordan dan menggugat cerai Jordan pertengkaran di antara mereka pun terjadi kemudian Jordan membawa pergi putrinya namun ia kecelakaan di halaman rumahnya pagi harinya tubuh Jordan dipasangi alat penyadap di kantor FBI ia ditugaskan untuk memata-matai kantornya sendiri sesampainya di sana ia disambut oleh mantan karyawannya ketika sedang berbicara dengan Donnie Jordan memberitahu Donnie lewat tulisan yang ada di kertas jika ia sedang memakai alat penyadap jadi harus hati-hati hal itu ia lakukan karena ia ingin melindungi Donnie dan juga jiwa korsa kepada sahabatnya namun Donnie tak tahu diri dan tak tahu terima kasih ia malah menyerahkan catatan itu pada FBI sehingga Jordan kembali ditangkap selanjutnya Jordan mengakui semuanya dan membongkar seluruh kejahatan perusahaannya bersama para koleganya berdasarkan hal tersebut kantor Stratman Oakman digerbek FBI dan menangkap seluruh orang yang terlibat kemudian setelah menjalani masa hukuman di penjara Jordan kembali menjadi motivator yang terkenal di dunia seperti itulah kisah tentang seorang pria yang kehidupannya biasa-biasa saja kemudian menjadi orang sukses setelah bekerja keras dalam membangun usahanya terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!